Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau membuat bolu kukus ya teman-teman ini hasilnya cantik banget empuk lembut dan gameway banget ya cocok untuk camilan di rumah atau ide jualan juga bisa mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan wadah lalu masukkan empat putir telur ini ukuran sedang ya teman-teman 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh SP kalau kalian mau ganti pakai ovalet atau TBM juga bisa ya lalu ketiga bahan ini kita mixer sebentar aja dulu ya asal tercampur aja dan ini kita matikan dulu selanjutnya masukkan 80 ml susu cair ini aku pakai satu saset SKM ya teman-teman lalu aku larutkan dengan air dan ini kita mixer lagi menggunakan kecepatan maksimal sampai putih kental dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan dengan mixer masing-masing nah kalau adonan sudah putih kental dan berjejak ini matikan dulu mixernya lalu tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang ini sebaiknya kita ayak dulu ya ya teman-teman biar enggak ada yang bergerindil dan ini kita mixer lagi tapi sebelum mixernya dinyalakan kita aduk dulu biar tapungnya itu enggak berterbangan ya lalu kita Nyalakan lagi mixernya ini menggunakan kecepatan kecepatan paling rendah aja kurang lebih satu menit jangan lama-lama ya teman-teman nah setelah kurang lebih satu menit kita mixer lalu ini kita matikan mixernya dan untuk mixernya ini sudah tidak kita gunakan lagi ya teman-teman lalu masukkan 100 ml minyak goreng atau minyak sayur dan kita aduk menggunakan spatula ini kita aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya teman-teman pelan-pelan aja jangan terburu-buru karena nanti adonannya itu bisa mengempis nah ini udah cukup teksturnya seperti ini teman-teman dan ini kita akan bagi menjadi tiga bagian untuk mangkok kecilnya ini masing-masing aku tambahkan sekitar 10 sendok makan adonan ya teman-teman selamat menikmati nah kalau udah selesai ini untuk adonan pertama aku tambahkan pasta pandan secukupnya sekitar 1 sendok teh lalu disini juga aku akan campur dengan pasta coklat ya teman-teman biar warnanya itu cantik ini untuk pasta coklatnya sedikit aja selanjutnya ini kita akan aduk sampai semua bahannya tercampur atau warnanya nah ini udah selesai dan untuk adonan yang satunya ini enggak aku kasih perwarna ya teman-teman aku biarkan warnanya putih aja untuk adonan yang banyak aku tambahkan pasta coklat secukupnya atau sekitar 1 sendok teh dan ini kita aduk sampai semua warnanya tercampur dengan rata nah ini udah cukup ya teman-teman udah tercampur lalu ini kita sisikan dulu untuk cetakannya aku menggunakan cetakan pudin seperti ini untuk ukurannya aku menggunakan ukuran yang 20 cm dan bagian dalamnya udah aku olesin minyak tipis-tipis ya ini pertama aku tambahkan adonan yang warna putih dulu untuk motifnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman kalian bisa bikin yang lebih cantik lalu ini kita akan masukin yang warna hijau atau yang pasta pandannya dan aku tumpuk dengan warna putih lagi dan yang terakhir ini kita masukin adonan yang pasta coklatnya kalau udah selesai jangan lupa ini kita hentakan dulu sebentar selanjutnya ini siap kita kukus untuk panci kukusannya disini aku udah panasin terlebih dahulu ya teman-teman dan airnya sudah mendidih lalu kita masukkan adonannya dan kita tutup lagi lalu ini kita kukus menggunakan api kecil aja ya selama 30 menit setelah 30 menit kita kukus lalu ini kita buka tutupnya masya Allah ini hasilnya cantik banget ya teman-teman dan ini kita akan keluarkan dari dalam cetakan ini ngeluarinya gampang banget ya teman-teman dan bisa dilihat ini hasilnya cantik banget gemoy ini kita akan biarkan dia sampai dingin dulu nah ini dia bolu kukusnya udah selesai aku bikin masya Allah ini hasilnya cantik banget ya teman-teman gemoy warnanya juga sangat cantik ya lalu ini kita akan potong-potong dulu ini cocok untuk camilan di rumah atau ide jualan juga bisa banget ya bikinnya juga sangat gampang bahannya sangat ekonomis banget nah ini untuk tekstur dalamnya teman-teman ini seratnya lembut ya empuk bisa dilihat ini seratnya cantik lembut ya dan ini gemoy banget teman-teman rasanya juga enak manisnya pas bawaknya dijamin ini enak banget teman-teman selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan pencet tombol loncengnya juga terima kasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati